Hai bismillahirrohmanirrohim Hai hukum pernikahan dengan jin berikut beberapa pendapat dan komentar para ulama tentang hal tersebut pertama dalam kitab asnal matolib karya Sheikh Zakaria al-ansori beliau mengutip seperti ini kola Ibnu Yunus Imam Ibnu Yunus berpendapat min mawa ni'in nikahi diantara penghalang nikah ikhtilaful jinsi adalah perbedaan jenis falaya juzuliladami maka tidak diperbolehkan bagi bangsa manusia an yan kiha jin liyatan untuk menikah dengan bangsa jin wabihi afta al-barizi yu dan pendapat ini difatuakan oleh Imam al-barizi likau lihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri kemudian dari kitab al-fatawi al-hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami beliau mengutip seperti ini waja'aan malikin rodiyallahu anhu dan terdapat riwayat dari Imam Malik rodiyallahu anhu annahu ajazahu bahwa beliau memperbolehkan pernikahan manusia dengan jin walakin nahu karyahahu akan tetapi beliau menghukumi makruh pernikahan tersebut li'alla yada'iyal habala minazina agar perempuan-perempuan hamil sebab zina tidak mengaku annahu minal jini bahwasannya kehamilan disebabkan oleh jin ini pendapat Imam Malik ya yang memperbolehkan tapi beliau menghukumi makruh gitu karena berpotensi wanita-wanita yang hamil sebab zina akan mengaku-ngaku bahwa dia dihamili oleh jin atau dia sudah menikah dengan jin sehingga dia selamat dari hukuman gitu kemudian dari kitab majemuh al-fatwa karya Imam Ibnu Taimiyah beliau mengutip seperti ini bahwa merasuknya jin pada manusia bisa jadi karena dorongan syahwat wahawan dan hawa nafsu wa ishqin atau jatuh cinta kamayat tafikul insi ma'al insi sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya wa qodiyatana kahul insu wal jinnu dan terkadang antara manusia dengan jin terjadi pernikahan sampai mereka dikaruniai anak hal ini banyak terjadi dan sudah populer maksudnya diketahui secara umum sungguh para ulama telah menyebutkan permasalahan tersebut dan memperbincangkan masalah tersebut dan mayoritas ulama menghukumi makruh terhadap pernikahan manusia dengan jin ada silang pendapat ya diantara para ulama kalau referensi yang pertama dari kitab asnal matolib itu merupakan ulama dari kalangan madhab syafi'iyah imam ibnu yunus dan imam al-barizi dari kalangan madhab syafi'iyah melarang atau tidak menghukumi sah terhadap pernikahan antara jin dengan manusia kemudian kalau referensi yang kedua dari kitab fatawi al-hadithiyah ini pendapat imam malik pendiri mazhab malikiyah beliau memperbolehkan pernikahan antara manusia dengan jin meskipun beliau hukumi makruh begitu pun yang disampaikan oleh imam ibnu taimiyah bahwa hukumnya ini makruh beliau mengutip beberapa pendapat ya dan mayoritas ulama itu menghukumi makruh pernikahan antara manusia dengan jin artinya beliau berpendapat hukumnya boleh meskipun makruh sehingga terjadi perbedaan pendapat ya diantara ulama dalam menghukumi masalah pernikahan manusia dengan jin apakah sah atau tidak cuman kalau untuk praktek ya selain dari alasan yang disampaikan oleh ulama yang tidak memperbolehkan juga teknis mengenai pernikahan antara manusia dan jin ini kurang mendukung secara teknis tidak dijelaskan oleh ulama secara detail bagaimana sehingga untuk ya sebagai pegangan kita alangkah baiknya kita memegang pendapat yang mengatakan tidak boleh begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih